Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita hari ini kita akan membuat bros seperti ini contohnya jadi hari ini kita akan membuat bros atau bunga ini namanya bunga ribbon rose jadi saya akan membuat tutorial ribbon rose ini dari pita satin jadi kalau mau membuat ribbon rose seperti ini silahkan menggunakan pita satin ukuran 1 cm begitu murah banget harganya jadi satu roll ini harganya sekitar 7 ribu ini bisa jadi sekitar 22 ribu seperti ini ini hasilnya kemudian bisa diaplikasikan seperti ini dihiasi ini kalau dijual harganya mahal hari ini kita akan membuat ribbon rose seperti ini bahannya mudah banget hanya pita satin kemudian gunting dan jangan lupa lem tembak begitu oke kita mulai jadi pertama kita ambil pita satin ini untuk 1 ribbon rose hanya butuh 1 meter pita satin begitu ya oke saya potong dulu pita satinnya oke jadi seperti ini sekitar 1 meter oke awal pertama kita mulai caranya adalah teku ujung pita kemudian putar oke putar seperti ini kemudian setelah itu langsung di kasih lem biar tidak lepas lanjut terus diteku oke begini caranya oke biar tidak lepas jangan lupa di lem di lem di ujungnya oke kita ulangi terus sampai habis pita ini 1 meter begini 1 putaran kita lem lagi 1 putaran 1 putaran oke hati-hati biar tetap bagus oke kita lem biar tidak lepas begitu ya kita putar lagi oke jadi terus terus saja seperti ini sampai habis ya pitanya kalau untuk ribbon rose yang besar tinggal nanti pitanya menyesuaikan ukurannya kalau ini hanya 1 meter 1 cm begitu ya untuk lebarnya nanti kalau ingin ribbon rose yang besar tinggal nanti cari yang pitasatin ukuran lebih besar lagi mungkin bisa ukuran 1,5 cm atau mau cari yang 2 meter bisa menyesuaikan keinginannya besar atau kecilnya ribbon rose begitu ini bahannya murah sekali begitu dengan 1 roll pitasatin harga 7 ribu bisa jadi bunga seperti ini sebanyak 22 bunga dan kalau dijual seribuan jelas jadinya 22 ribu begitu jadi yang mau usaha di era pandemi seperti ini ini salah satu tips oke untuk menambah penghasilan kita apalagi ibu-ibu kita selesaikan kita habiskan pitanya tinggal sedikit begitu tinggal sedikit lagi kita selesaikan oke sudah mulai kelihatan bunganya oke sudah mulai kelihatan teksturnya oke jadi sudah seperti mawar begitu ya kita lanjutkan tinggal sedikit lagi gampang gampang banget sebenarnya tapi memang yang tersulit kalau kemarin saya itu adalah ketika belajar awal itu adalah untuk membuat kelopak-kelopak ini biar bisa konsisten bentuknya terakhir ya ini sudah mau habis jadi caranya adalah ditekuk seperti ini ya oke nanti ini ada begini langsung diginikan kemudian terakhir terakhir ngelemnya adalah sampai belakang oke sampai ujung ujung sisanya seperti ini oke selesai jadi hasilnya begini oke ini dari atas oke ini dari atasnya begini hasilnya keyboard rose oke ada bersap-sap oke terus kemudian dari bawah hasilnya seperti ini oke ini hasilnya dari bawah nanti tinggal dikasih flanel belakangnya bisa dikasih seperti ini atau dikasih flanel bisa oke atau kain keras bisa begitu agar tertutup oke tinggal kemudian terakhir dikasih peniti oke jadi nanti terakhirnya tinggal dikasih peniti sekian tutorial kita hari ini begitu ya sampai ketemu di lain kesempatan oke ada kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen subscribe sampai jumpa dadah